Hai karena itu udahlah kalau anda ingin selamat memilih satu akidah usul ikuti akidah yaman dan Syam ikuti bimbingan ulama yaman dan ulama Syam nah jadi Najd itu daerah bergunungan di yaman juga ada daerah Najd nah ada Najd ul-Yaman ada Najd ul-Hijjaz ada Najd ul-Iroq memang yang muncul daripada daerah Najd-Najd tadi itu adalah daerah yang disitu berkembang aliran-aliran yang tidak murni di luar ahlus sunnah wal-yaman karena itu yang melaksanakan haji dari itu akan menjadi terhiasi haji itu oleh orang-orang yaman kata Rasulullah Zainul hajj ahlul yaman walhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang yaman wali songo itu datuknya kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Fagih itu dari hadramut itu dari hadramut begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari hadrah hadramut hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari hadramut dan juga dari Syam terkenal juga daripada awliya yang muncul ada di negeri Syam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati